Intro Direkturat Tindak Pidana Tertentu atau D.T.P.T.R. Bares Krimpolri berhasil menangkap Direktur PT.JKI Inisial AFAP dan mengungkap kasus mengemas ulang obat-obatan keras jenerik dengan obat-obatan patent yang sudah tidak sesuai dengan standar. AFAP berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di perumahan Royal Family Blok D15 Kota Semarang, Jawa Tengah. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bares Krimpolri Brick Jenpol, Fadli Imran, mengatakan persangka AFAP juga terdaftar sebagai pedagang besar farmasi yang terdaftar di Bepom. Kasus memproduksi atau mengundarkan sejarah informasi dengan cara mengemas ulang obat generik dan obat karyaluasa seolah-olah asli atau patent dengan cara mengemas ulang. Bahwa saudara tersangka ini memiliki perusahaan sebagai pedagang besar farmasi yang resmi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka AFAP menggunakan perusahaannya untuk menyalurkan obat-obatan tersebut ke apotik-apotik resmi. Sedangkan bahan baku obat-obatan yang diperoleh oleh tersangka didapat dari obat yang tak terjual di sejumlah cabang perusahaannya. Pritjen Paul Fadli juga mengatakan tersangka dapat merauk untung dari penjualan obat-obatan tersebut hingga mencapai 400 juta rupiah per bulannya yang sudah berlangsung selama lebih 3 tahun. Atas perbuatannya kini tersangka dijerat dengan Pasal 196, Junto Pasal 197, Junto Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.